Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas raket dari Victor. Jadi gue jarang-jarang ngebahas dari brand Victor. Tapi gue hari ini mau ngebahas dari brand Victor. Sebenernya raket ini tuh udah lama keluarnya ya. Jadi gue baru berkesempatan aja mencoba raket ini. Karena raket ini tuh memang banyak yang gak punya. Karena ini tuh termasuk yang salah satu limited edition ya. Nah, dia itu limited edition One Piece. Jadi di sini tuh di depan gue ini kebetulan gue cuma ada satu raketnya. Dan mereka tuh mengeluarkan ada tiga edisi dari One Piece ini ya. Yang warna hitam, warna merah, dan warna putih yang di depan gue ini. Nah, dan kenapa dia limited edition? Nah, karena si raket ini itu tidak diproduksi massal ya. Jadi si raket ini tuh datang dengan box khusus ya. Nanti seperti gue tulis di gambar. Box khusus, ada wristband khusus, dan ada senarnya juga di dalamnya. Jadi kalau kalian beli raket Victor biasa kan yaudah cuma dapet raket aja kan tanpa senar. Kadang mungkin dapet tree senar ya. Tapi ini tuh termasuk box, senar, dan grip khusus ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di gambar aja seperti apa. Nah, gue tuh mau ngebahas ini. Karena raket ini tuh biasanya jadi collector item ya. Jadi jarang dipake untuk main. Nah, tapi kebetulan gue mendapatkan kesempatan untuk mencoba raket yang dipake sama orang gitu. Jadi, ini tuh gue minjam ke temen gue sendiri. Jadi gue coba raket ini. Rasanya seperti apa sih pake raket ini? Apakah raket ini enak atau enggak? Nah, jadi gue mau bahas dulu nih. Jadi kan gue bilang ada tiga tadi ya. Ada yang warna putih, ada warna merah, warna hitam. Nah, tapi semuanya itu tuh berbeda-beda. Ya, jadi semuanya itu berbeda-beda. Nah, yang warna putih ini itu, dia sama dengan Victor Aura Speed. Ya, yang putih ini. Yang Wado Ichimonji ya. Jadi Wado Ichimonji ini. Gue sebenarnya bukan penggemar One Piece ya. Ichimonji gue sendiri enggak terlalu ngerti karakter-karakter One Piece. Tapi gue disini tuh mau ngebahas aja gimana rasanya pake raket ini. Nah, ini tuh sama dengan Victor Aura Speed. Ya, yang ini. Yang putih. Yang warna merah itu sama dengan Victor Drive X. Ya, itu sama. Dan yang warna hitam itu dengan Victor Traster. Walaupun gue sendiri gue enggak tahu juga itu persamanya dengan Traster apa, dengan Drive X apa, Aura Speed apa. Tapi gue disini tuh mau mencoba yang ini aja sih, yang warna putih. Karena gue yang warna merah, warna hitam itu gue belum sempat coba. Tapi ini gue akan bahas disini rasanya seperti apa pake raket ini. Apakah layak raket ini dipakai atau udahlah jadi kolektor item aja. Nanti kita lihat di video, oke? Pertama-tama gue mau bahas desain sedikit aja lah ya. Yang warna putih ini tuh bener-bener dia tidak ada tulisan apa-apa disini, teknologi apapun. Dia cuma bener-bener apa ya, bener-bener kolektor item. Jadi disini tuh gambarnya semua One Piece, tulisan One Piece disini. Terus ada tulisan lagi disini juga. Apa disini ada? Echiro Oda, Suisha, Tuei Animation. Jadi bener-bener yang kalian yang wibu-wibu, yang seneng anime, yang seneng One Piece, ini bisa jadi salah satu kolektor item. Jadi ini tuh nggak diproduksi massal, jadi limited sekali. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan ini tuh, berarti satu dari sekian orang yang mempunyai raket ini. Nah, di bawahnya juga biasa kan ditulis disini ada balance point atau apa misalnya. Disini tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener cuma gambar-gambar dari One Piece, tulisan-tulisan Jepang kalau disini ya. Jadi, dan disini ya seperti biasa ada brand Victor ini juga. Terus mungkin di bawah sini ada tulisan, dia berarti yang 4U dan G5. Ya, semuanya itu 4U dan G5. Ya, cuman tarikan dari tiap-tiap raket, dari yang Drive-X, Traster, dan Aura Speed, yaitu yang warna merah, hitam, dan warna putih, itu berbeda-beda. Yang warna merah, which is itu adalah yang Drive-X, dan warna putih ini yang Aura Speed, itu cuma bisa ditarik sampai 28 LBS aja. Tapi yang Traster, yang hitam, itu bisa ditarik sampai 31 LBS. Nah, sisanya itu mirip sama. Nah, tapi karakternya mungkin gue nggak bisa bahas disini, berbeda apa, karena gue sendiri belum mencoba yang lainnya, gue mau bahas karakter dari si raket ini aja. Oke, yuk kita bahas. Jadi, raket ini udah gue cobain berapa kali sih, mungkin ada 2-3 kali lah gue coba di lapangan, walaupun mungkin gue nggak lama pakenya, tapi gue mau bahas, apa ya, rasanya feel ini pake raket ini seperti apa sih, apakah layak dipake di lapangan, atau cuma untuk collector item. Jadi, gue merasakan raket ini itu sebenarnya cukup enak raketnya, cuman, cuman, kalau gue sendiri, gue sih nggak cocok sama raket ini. Kenapa? Ini raket kayak, apa ya, kalau kalian swing ya, kalau kalian swing ini, ini tuh kayak ada power berat, raketnya tuh nggak ringan gitu, bukan raket ringan, dan bukan raket berat banget juga. Tapi entah kenapa, atau entah karena si senarnya juga, atau entar gimana, gue pukul raket ini tuh sebenarnya kayak nggak ada power sama sekali. Control juga agak kemana-mana, kalau control oke lah, mungkin ini senarnya udah senar lama ya, jadi mungkin control, bisa kemana-mana nggak enak, itu mungkin terjadi. Cuman gue berasanya, gue sih nggak cocok banget dengan raket ini. Dan menurut gue raket ini tuh, walaupun dia agak berat, pukulannya, tapi tetep dia nggak ada power sama sekali buat gue. Terus control juga kemana-mana, defense sih, ya oke lah, defense so-so aja lah. Jadi, raket ini tuh kalau gue pakai di lapangan tuh, gue kayak yang apa ya, kayak gue mau pukul kemana dia, ah bolanya tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi yaudah, gue pukul ke kiri, kadang bolanya bisa lurus, nggak bisa gue slice gitu-gitu ya. Jadi, raket ini sih kalau buat gue, gue nggak cocok sama sekali. Nah, buat kalian yang mungkin udah pernah pakai juga raket ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, rasanya gimana sih yang pakai raket ini. Jadi, sekedar apa ya, ini dari gue aja gitu ya. Kalau gue sih punya raket ini, gue nggak akan pakai main sih. Kenapa? Pertama, raket ini tuh mahal ya guys. Jadi, raket ini tuh dibanderol harganya tuh dulu 2,5 jutaan. Mungkin sekarang harganya akan naik, karena udah limited ya. Kalian bisa lihat aja di link deskripsi ya, kalau kalian mau beli. Nanti gue tulis di link deskripsi. Kalian, sih gue kalau misalnya emang penggemar One Piece, udahlah kalian beli ketiga-tiganya. Kalau kalian punya budget, sekitar, berarti 2,5, 7,5 juta sampai 8 juta, udah kalian beli koleksi aja. Nggak bisa dipakai main. Kalau gue sarannya seperti itu. Tapi kalau kalian tetap mau mencoba raket ini, silahkan. Kalau kalian mau beli yang untuk main, gue sih saranin nggak beli yang model One Piece ini. Kalian beli udah langsung aja Aura Speed lah, Drive X lah, atau yang Traster lah. Itu mungkin rasanya akan sama juga. Tapi gue berasa entah kenapa ya, entah kenapa ya raket ini tuh kurang cocok aja di gue sih gitu. Jadi mungkin gue kasih nilai, untuk Smash gue kasih nilai 6,5. Untuk Control gue kasih nilai 7. Untuk Defense oke lah, gue kasih nilai 7,5 lah. Nah, tapi overall, jujur, kalau gue preference raket ini, gue biasa pakai Victor tuh gue cocok loh. Pakai Brave Sword gue cocok. Pakai Traster F, oke terlalu berat. Ryuga enak gue pakai. Tapi Aura Speed juga gue pernah pakai sih. Pernah pakai Aura Speed 8000, Aura Speed yang, apa ya, 99 ya kalau nggak salah. Itu juga gue pernah pakai. Dan Drive X pun gue pernah pakai. Dan semuanya tuh enak menurut gue. Gue nggak tahu sih apakah ini ada perbedaan dengan yang Aura Speed sesungguhnya atau nggak. Tapi kalau kalian tahu itu, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar, apa perbedaannya. Atau memang ini satu main satu sama gitu, cuma beda desainnya aja. Ya, kalian tulis di kolom komentar. Nah, sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ReviewID. Jangan lupa kita juga punya TikTok dan Instagram. Jangan lupa di follow guys. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax